Kalau sebelum ini, jenama Samsung selalu bagi spek rendah tapi dijual pada harga yang tinggi untuk smartphone mid-range mereka. Contohnya, Samsung Galaxy J6 Plus yang dijual pada harga Rp 999 tapi hanya menawarkan chipset Snapdragon 425 Quad-Core 1.4 GHz Cortex. Sedangkan, dengan harga hampir Rp 1.000, kita boleh dapatkan smartphone jenama lain dengan spek yang lebih baik dan berbaloi. Tapi sekarang, jenama Samsung mula mendekati kehendak pengguna mid-range smartphone dengan memberikan prosesor dan skrin yang bagus serta kamera yang banyak pada mid-range smartphone mereka. Bersama saya sekarang adalah Samsung Galaxy A80 iaitu smartphone upper mid-range yang telah saya gunakan selama 4 bulan. Jadi, adakah smartphone ini berbaloi dibeli ataupun tidak? Jom saksikan video review Samsung Galaxy A80. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kita lihat terlebih dahulu spesifikasi yang ditawarkan oleh smartphone ini. Samsung Galaxy A80 mempunyai skrin Super AMOLED sebesar 6.7 inci menggunakan chipset Snapdragon 730, memori 8GB RAM dan 128GB ROM. Ia juga membawakan sistem tri-camera, 48GB dan 8MP, beserta TOF 3D camera. Untuk kamera hadapan, smartphone ini menggunakan kaedah Motorized Pop-Up Rotating Main Camera, kononnya untuk mendapat hasil tangkapan gambar yang sama, walaupun tidak. Baterai untuk smartphone ini adalah sebesar 3,700 mAh dan menyokong pengecasan pantas 25W. Jadi, kita lihat dari segi rekaan. Samsung Galaxy A80 ini hadir dengan perlindungan Gorilla Glass 6 pada bahagian belakang, Gorilla Glass 3 pada bahagian hadapan dan aluminium frame. Jadi, kita tidak perlu risau tentang calar jika tidak menggunakan case. Lebih baik pakai. Di bahagian belakang smartphone ini, terdapat 3 setup kamera dengan flash. Di bahagian sisi kiri, terdapat volume button. Di bahagian sisi kanan, terdapat on-off button. Di bahagian bawah pula, terdapat speaker, USB-C port dan SIM tray yang menyokong dual SIM. Di bahagian hadapan, terdapat skrin bersaiz 6.7 inci Super AMOLED tanpa sebarang button dan speaker grill. Kerana smartphone ini menyokong sound on display, walaupun kurang jelas. Malangnya, smartphone ini tidak menyokong SD card dan tiada lubang 3.5mm headphone jack. Kita lihat pula prestasi smartphone ini. Sepanjang penggunaan saya, prestasi smartphone ini jarang sekali mengecewakan. Aplikasi background tidak mudah restart ataupun tertutup. Dengan 8GB RAM, multitasking sangat lancar dan sangat jarang untuk melihat sebarang lag. Skrin on time mampu bertahan sehingga 6 ke 7 jam. Dengan kapasiti bateri sebesar 3,700 mAh, ianya boleh dicas dengan pantas menggunakan adapter 18W yang disertakan di dalam kotak. Anda mungkin boleh menjimatkan masa mengecas jika menggunakan adapter 3rd party kerana smartphone ini menyokong pengecasan pantas sehingga 25W. Untuk gaming pula, Samsung Galaxy A80 menggunakan Snapdragon 730 yang memang best untuk bermain PUBG. Main pada mode ultra dapat kekal 40fps dengan syarat grafik ditetapkan ke low. Kalau tidak, font akan panas. Untuk kamera peranti ini, spesifikasi kamera utama ialah 48MP f2.0, kamera ultrawide 8MP f2.2, dan TOF 3D camera f1.2. Smartphone ini ada fitur live focus video menggunakan TOF 3D camera. Ianya boleh detect objek di hadapan dan blurkan background di belakang. Kualiti gambar untuk smartphone ini adalah baik. Ianya mampu memberikan hasil gambar yang jelas dan berkualiti. Tetapi, ura-ura yang mengatakan kualiti selfie dan takapan kamera utama itu sama adalah tidak benar. Jika kita lihat di sini, untuk kamera selfie warnanya sedikit pucat dan soft, manakala kamera utama lebih natural. Tetapi, untuk keseluruhan, saya berpuas hati dengan prestasi kamera smartphone ini. Oh iya, bercakap tentang kamera, kamera berputar Samsung Galaxy A80 ini akan otomatik berputar kalau menerima video call. Kalau kita sedang memegang smartphone ini dan ada orang video call, lalu kamera itu automatik berputar, oke lagi. Tapi, cuba bayangkan, kalau smartphone ini berada di dalam bag ataupun dalam poket, mesti kamera itu akan trying hard untuk berputar dan berkemungkinan besar akan stuck. Setakat ini, inilah masalah yang saya tidak dapat atasi selama menggunakan smartphone ini. Untuk rakaman video, smartphone ini mempunyai setting rakaman 2160p 30fps, 1080p 30 dan 60fps dengan sokongan EIS. Saya sering merakam video menggunakan smartphone ini dan menurut saya, kualitinya sangat memuaskan. Di sini, saya akan beritahu kamu 3 sebab kenapa anda wajib join with Godspot Season 1. Satu. Dari segi keselamatan pula, Samsung Galaxy A80 menggunakan in-display fingerprint scanner tanpa face unlock. Pada mulanya, fingerprint scanner smartphone ini memang tersangat lambat. Mbak kata muat. Tetapi, ada sedikit perubahan kecepatan dan ketepatan fingerprint scanner ini selepas menerima update yang terbaru. Walaupun tidak sepantas in-display fingerprint pada smartphone lain. Kesimpulannya, apa yang saya dapat lihat dari segi kelebihan smartphone ini adalah rekaannya yang sangat menarik dan tersangat premium. Skrin berkualiti tinggi dan perlindungan Gorilla Glass 6 pada bahagian belakang. Prestasi smartphone ini juga sangat baik dan boleh memainkan game dengan lancar. Penggunaan USB-C dengan pengecasan pantas 25W sangat menarik perhatian buat Samsung Galaxy A80 ini. Ciri kamera berputar ini juga menarik kerana jarang sekali dilihat dan kualiti kameranya juga antara yang terbaik dalam kelasnya. Cuma boleh diperbaiki lagi. Dari segi kelemahan pula, ketahanan bateri smartphone ini agak kurang memuaskan tetapi masih boleh diterima dengan adanya sokongan pengecasan pantas 25W. Masalah kamera berputar secara otomatik semasa menerima video call juga adalah bagi saya satu kelemahan smartphone ini. Yang terakhir, prestasi fingerprintnya yang lambat. Samsung Galaxy A80 ini pada mulanya dijual pada harga RM2,499 tapi harganya mula menurun dan dijual pada tanda harga RM2,199 Jadi, adakah berbaloi untuk Anda membeli smartphone ini? Pada pendapat saya, kalau Anda mahukan smartphone dari jenama Samsung yang mempunyai rekaan full view display tanpa notch memang berbaloi untuk Anda beli Samsung Galaxy A80 ini kerana model Samsung yang lain tidak menawarkan full view display tanpa notch termasuklah flagship smartphone mereka. Selain itu, kalau Anda mahukan rekaan yang premium serta fungsi kamera berputar 8GB RAM Snapdragon 730 smartphone ini memang berbaloi untuk Anda beli. Tapi, kalau Anda adalah orang yang tidak kisah tentang rekaan yang premium, fungsi kamera berputar yang menarik dan pentingkan harga, smartphone ini tidak berbaloi untuk Anda beli. Sekian saja video review dari saya selepas 4 bulan menggunakan Samsung Galaxy A80. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh tekan like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!